Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Mulyana Herlambang Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi TikTok Shop Yang katanya ini adalah penghasil uang Apakah itu benar atau bahkan penipuan akan saya bahas di video ini Nah, kalau saya lihat dari tampilan aplikasinya Ini sudah pasti penipuan teman-teman Dari alamat website-nya saja sudah kelihatan ya Ini adalah aplikasi yang mencatat nama perusahaan TikTok Sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali Ada pun modus di dalam aplikasi ini Yaitu dengan cara kita membeli produk ya Sepertinya teman-teman Nah, di sini ada anggota biasa, anggota perak, emas, platinum, dan juga makota Yang mana? Untuk anggota biasa, nanti modalnya yaitu 50 dolar ya Nah, di sini kita bisa mendapatkan profit 0,4% per tugas teman-teman Dan di sini nanti mendapatkan 20 tugas Selanjutnya untuk modal yang 500 dolar kita bisa mendapatkan 0,5% per tugas Sampai dengan yang 1200 bisa mendapatkan 0,8% per tugas teman-teman Nah, jadi dari hitungan-hitungan ini saja sudah kelihatan ya Ini adalah penipuan investasi bodong Tidak ada aplikasi yang menjamin retun yang pasti Seperti aplikasi TikTok Shop ini ya Kecuali penipuan Dan lagi-lagi ini adalah mencatat nama perusahaan yang asli ya Nah, kalau TikTok Shop yang asli tampilannya seperti ini teman-teman Yang mana di menu profil akun TikTok seseorang Nantinya ada yang namanya ini ya Produk-produk seperti ini Nah, ketika ada orang yang membeli produk dari profil kita Nanti kita bisa mendapatkan uang dari situ Dan inilah website TikTok Shop yang asli ya Nah, atau bisa juga dari postingan teman-teman Ketika kita membuat video kita bisa masukkan keranjang kuning ya Nah, ketika orang membeli produk dari keranjang kuning tersebut Nanti kita bisa mendapatkan uang Itulah konsep dari TikTok Shop yang asli ya Tidak seperti yang diklaim oleh aplikasi ini Jadi dapat dipastikan ini adalah penipuan investasi bodong Jangan sekali-kali kalian deposit atau investasikan uang ke dalam aplikasi ini Nah, disini kita tidak bisa ya untuk mencoba teman-teman Disini kita harus deposit ya sepertinya Kita harus deposit minimal 50 dolar Nah, 50 dolar itu kalau dirupiakan itu sekitar berapa ya Kita anggap saja 1 dolarnya itu 15 ribu ya Nah, berarti sekitar 750 ribuan teman-teman Wow, lumayan mahal ya untuk modal di dalam aplikasi ini Kemudian, aplikasi penipuan seperti ini Di awal-awal memang terbukti membayar Jadi jangan heran ketika suatu aplikasi terbukti membayar Bukan berarti aplikasi tersebut aman untuk kita investasikan teman-teman Itu semua dilakukan untuk menyakinkan kalian deposit lebih besar lagi ke dalam aplikasi ini Dari mana aplikasi ini membayar seluruh membernya Yaitu dari pembelian PIP-PIP tadi teman-teman Nah, jadi sebenarnya tidak ada pesanan-pesanan ya Seperti yang diklaim oleh aplikasi ini Ini hanya modus penipuan saja Uang yang dibayarkan kepada kalian Itu uang dari pembelian anggota biasa, anggota perak dan juga emas ini Jadi perputaran uangnya hanya dari member ke member saja Itulah yang dinamakan dengan skema Ponzi Selagi masih banyak member baru yang daftar dan juga deposit Maka umur aplikasi ini itu semakin lama teman-teman Tapi yakinlah cepat atau lambat Pasti nanti akan scam ya Selanjutnya, untuk aplikasi penipuan seperti ini Hanya akan menguntungkan orang-orang awal bergabung saja ya Karena di sini ada namanya sistem referral Nah, ketika kita berhasil mengundang orang Nanti kita bisa mendapatkan komisi dari orang kita undang Sampai 3 level ya Level pertama 8% Level kedua 4% Level ketiga 2% Jadi jangan heran ketika nantinya Banyak orang yang undang kalian untuk bergabung ke dalam aplikasi ini Karena nanti mereka mendapatkan komisi Dari mengundang kalian tersebut Nah, kemudian di sini sudah ada event atau promo seperti ini ya teman-teman Kalau sudah muncul event atau promo seperti ini Dapat dipastikan umurnya tidak akan lama lagi ya Kenapa diadakan event atau promo seperti ini Agar memberikan semangat lagi buat kalian deposit dan mengundang orang ya Nah, agar umur aplikasinya itu semakin lama Tapi yakinlah untuk aplikasi seperti ini tidak akan bertahan lama teman-teman Di sini kalau kita lihat dari postingan Facebook ya Ini sangat terbatas sekali teman-teman Sedikit orang yang baru memposting aplikasi TikTok VIP Shop ini ya Nah, di sini kalau kita lihat Ada beberapa orang saja Ini depo pertama aman gak sih Kemudian ini Alhamdulillah bisnisnya tak no tipu-tipu Jadi jangan heran ya ketika suatu aplikasi terbukti membayar Bukan berarti aplikasi tersebut aman untuk kita investasikan teman-teman Nah, kemudian di sini bisa kita lihat Bapak ini itu mendapatkan undian ya Berupa mobil Nah, ini kemungkinan memang benaran diberikan mobil ini ya Atau bahkan ini orang dibalik penipuan TikTok Shop ini Kita tidak tahu ya Kalau memang benaran dikirim mobil Berarti itu duit hasil patungan dari semua member teman-teman Jadi sama saja kalian itu patungan untuk memberikan hadiah mobil tersebut ya Kemudian selain mobil Di sini ada juga ibu-ibu yang mendapatkan hadiah sepeda motor ya Wow, dari undian TikTok Shop teman-teman Nah, untuk modus seperti ini tidak heran lagi ya Karena sudah dilakukan oleh aplikasi-aplikasi Ponzi sebelum ini Itu semua diberikan agar menarik orang bergabung dan juga mendaftar di dalam aplikasi ini Sebenarnya ini adalah penipuan investasi bodong Untuk modus penipuan seperti ini Tidak hanya TikTok saja ya yang dicatut Nah, kemarin juga ada mencatut Bukalapak ya teman-teman Nah, ini sudah saya bahas juga ya di video saya sebelumnya Sekitar 9 bulan yang lalu ya Waspada penipuan berkedok Bukalapak Cara mengenali dan menghindari penipuan online teman-teman Dan di sini lumayan banyak juga ya Orang yang sudah mengalami kerugian Dari penipuan yang mencatut nama perusahaan Bukalapak teman-teman Nah, di sini ada juga yang terselamatkan ya dengan video saya ini teman-teman Tapi ada juga yang sudah menjadi korban Baru melihat video saya ini Saya baru kena tipu tadi sore kak 10 juta awalnya minta 2 juta Setelah ditransfer minta lagi 7,5 juta dan lain sebagainya Tuh, kemudian selain Bukalapak Ada juga yang mencatut nama Sopi ya Nah, di sini dia mencatut mitra Sopi teman-teman Modusnya sama juga dengan cara kita memesan produk ya Namun produknya itu produk Goim teman-teman Tidak ada produknya ya Itu hanya modus penipuan saja Nah, ini untuk mitra Sopi ini Kemarin kita dikasih yang gratisan ya Jadi kita bisa mencoba Yang gratisan dan itu memang dikasih membayar di awal-awal teman-teman Nah, tapi setelah kita disuruh deposit dengan nominal yang besar Nanti sudah tidak dibayar lagi teman-teman Oke, jadi harap berhati-hati ya Dengan aplikasi penipuan seperti ini Selanjutnya, kapan sih website ini itu dibuat? Nah, kita bisa cek ya lewat website yaitu Scamp at Vsare Bisa kita lihat kalau dari truscomnya sangat kecil sekali ya Yaitu 41 per 100 Ini menunjukkan website penipuan Yang mana negatif haleknya lebih banyak ketimbang positif halek Kemudian kalau kita lihat untuk umur website ini Itu baru 3 minggu yang lalu teman-teman Jadi ini sangat berbahaya sekali ya Oke, jadi itulah penjelasan dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh